Satu lagi jurus pemerintah bangkitkan ekonomi. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, akan ada pesta promosi dari pemerintah berupa cashback hingga Rp750.000 bagi warga plus 62 yang belanja produk dalam negeri buatan UMKM. Penasaran? Kita simak bersama dalam cashback UMKM berikut ini. Jadi dalam mendukung UMKM sekaligus mendorong ekonomi, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan program cashback bagi masyarakat yang membeli produk UMKM buatan lokal. Meskipun program ini masih digodok, tetapi Sri Mulyani sudah membeberkan konsep promo ini di mana ada rencananya cashback bisa didapatkan maksimal senilai Rp750.000 atau ada diskon 10% untuk per satu orang atau per satu KTP. Nah untuk merealisasikan program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,6 triliun. Di mana nantinya ada gerakan hashtag bangga buatan Indonesia yang juga akan digunakan sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat bisa masuk ke era digitalisasi. Karena tentunya ketentuan promo ini akan berlaku di gerai offline maupun juga online. Nah jalannya program stimulus tambahan ini merupakan salah satu visi Presiden Jokowi agar daya beli masyarakat bisa kembali bergerak di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya produk lokal tentu dijadikan prioritas supaya perputaran roda perekonomian pun juga bisa pulih. Dengan demikian pun harapannya nanti akan lebih banyak tumbuh usaha-usaha lokal baru yang juga dapat memperluas lapangan kerja di Indonesia. Dan seperti diketahui UMKM memang adalah tulang punggung ekonomi Indonesia di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19 pemerintah juga tentu harus berupaya untuk menyelamatkan UMKM. Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan program bantuan produktif senilai Rp2,4 juta per orang kepada 12 juta pelaku UMKM yang terdampak efek pandemi. Nah ada syarat khusus yang perlu dipenuhi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan dana ini dari pemerintah. Yaitu pelaku usaha harus merupakan pelaku usaha mikro. Jadi bukan ASN, bukan anggota TNI ataupun Polri dan juga bukan pegawai BUMN maupun BUMD. Sementara kriteria lainnya kita lihat di sini juga pelaku usaha mikro harus memiliki tabungan dengan nominal di bawah Rp2 juta dan juga belum pernah ataupun sedang dalam keadaan menerima pinjaman dari perbankan. Ada pun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program Bansos kepada UMKM ini mencapai Rp28,8 triliun. Di mana pada tahap awalnya telah dialokasikan bagi Rp9,1 juta penerima. Nah hingga saat ini pemerintah berhasil mengumpulkan sekitar 17 juta pelaku usaha mikro. Di mana data itu didapatkan dari kooperasi, kemudian kepala dinas berbagai daerah, OJK dan juga pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah masih optimis di pertengahan Agustus nantinya penyaluran bantuan ini akan bisa segera dilaksanakan. Nah selain bantuan tunai tadi pemerintah juga memberikan bantuan stimulus berupa subsidi bunga. Nah kita akan lihat di slide berikutnya. Dari total anggaran khusus senilai Rp123 triliun untuk UMKM, pemerintah menempatkan Rp35,28 triliun untuk program bantuan subsidi bunga. Nah bantuan subsidi bunga ini dimulai dari 3 hingga 4 persen. Sekemanya seperti apa kita akan lihat. Jadi bagi pelaku UMKM yang ingin meminjam di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar akan mendapatkan subsidi bunga 3 persen di bulan pertama dan kemudian ada 2 persen di 3 bulan berikutnya. Sementara bagi pelaku UMKM yang melakukan pinjaman hingga Rp500 juta juga akan disubsidi sebesar 6 persen. Nah rinciannya disini kita lihat 3 persen untuk bulan pertama dan kemudian 3 persen di bulan kedua. Dan sedangkan bagi pinjaman senilai Rp10 juta secara keseluruhan kita akan lihat ini subsidi bunganya yang didapatkan sebesar 25 persen. Nah sayangnya tetapi sejak stimulus pinjaman ini diluncurkan pada Maret lalu di mana ada target debitur sebesar 60 juta UMKM penyerapannya ini baru mencapai Rp1,5 triliun. Selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana daya juang UMKM di masa pandemi di slide terakhir. Sejauh ini total UMKM di Indonesia berjumlah 64,19 juta UMKM. Nah dari 99 persen total unit usaha sementara sisanya kita lihat memang ini masih berasal dari korporasi besar. Seperti Anda lihat dari besarnya total jumlah UMKM ini tentu ada penyerapan tenaga kerja yang luas. Tercatat ada 117 juta tenaga kerja ataupun 97 persen tenaga kerja ini yang dari total seluruh tenaga kerja yang tersebar di sektor ekonomi. Nah UMKM Indonesia memang mampu berkontribusi sekitar 60 persen dari total PDB negeri. Namun akibat pandemi COVID-19 dan juga aturan PSBB transisi di berbagai wilayah tantangan usaha pun juga tidak pandang bulu menghampiri UMKM. Kita lihat Kementerian Kooperasi dan UMKM menerima sekitar 37 ribu laporan UMKM yang terdampak serius. Dari yang terbanyak kita lihat disini memang ada 56 persen yang melaporkan penurunan penjualan. Sementara 22 persen mengatakan ada persoalan di aspek pembiayaan. Selanjutnya 15 persen mengatakan ada masalah di jalur distribusi yang terhambat. Dan kemungkinan ini memang masih ada efek dari aturan PSBB tadi. Dan kemudian kita lihat juga ada 4 persen yang mengatakan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Dan sisanya 3 persen masih datang dari masalah minor ataupun masalah kecil. Nah UMKM memang menjadi tulang punggung ekonomi yang nyatanya tidak lepas dari krisis berupa pandemi. Semoga saja dengan bantuan tambahan dari pemerintah tadi seperti stimulus, kemudian BLT hingga promo cashback belanja dapat benar-benar mendorong daya beli masyarakat pulih kembali.